Hai guys kalian tahu ngasih pernah ngasih lewat FPP kali jadi kemarin aku lihat di FPP aku ada sesatu orang nih bule tapi ya ini konten luar dia nge-review satu buku itu buku Nostradamus di buku itu dia bilang Nostradamus meramakan bahwa tahun 2022 si Queen SHBT meninggal tapi bukan itu yang bikin buku itu menarik nah di video itu dia ngeliatin sedikit daftar isinya cuman cepet aja enggak 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 lama gitu dan aku ngeliat ini sekilas makanya aku capture nih war between Australia dan Indonesia pada tahun 2037 dan karena emang dia nggak ngebahas itu saya kepo akhirnya saya beli sendiri deh langsung check out semalem dan ini udah dateng bukunya guys sumpah sini kepo se-fakta apa buku ini guys ayo kita review sekarang ready Lord kita buka guys ini aku kirim juga kan ke si Bang Wala si posan itu dan dia juga sama-sama kepo jadi kita juga sama-sama kepo ini bukunya let's go oke ini bukunya ya guys Mario reading Nostradamus the complete prophecy for the future Ramalan menguncang dunia ini versi Indonesia nya guys Nostradamus itu abad ke-16 ya guys ya lahirnya jadi ini Ramalan kuno sih sebenarnya ini aku buka sedikit sebentar ya buat kalian capture siapa tahu kalian kepo juga ada beberapa yang pengen kalian lihat nih daftar isinya solong pause aja videonya kalau kalian kepo Aying masih banyak pedan bed kiamatnya tahun 7000 kalau maing udah mati anjing ini buku dicetaknya tahun 2005 dan ini tahun Ramalan tahun 2022 nya nih pewaris tahta kerajaan Inggris Raja Charles dan Inggris turun tahta serbevis yang malang nah waktu itu tuh si konten kreator itu ngebahas ini nih ramalannya Ratu izlebet akan meninggal sekitar tahun 2022 pada usia sekitar 96 lima tah 5 tahun lebih pendek daripada masa hidup ibunya Hai fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta- dan tubuh peringatan kita menjadi bahwa kita jelas-jelas di bawah menuju Surabaya kota dan pelabuhan terbesar kedua Indonesia setelah Tanjung Priok di Jakarta dan rumah bagi lebih dari di 2 orang menemuan terbesar di Surabaya tubuh pahlawan adalah tubuh peringatan Indonesia dan Australia berebut supremasi di Laut India perselesihan semakin membesar hingga menjadi konflik bersenjata yang diikuti oleh perang besar masih hidup masih hidup sih tapi kayaknya kita mungkin diluar negeri kali ya sebelum terjadinya gerana matahari sebuah perang dipicu oleh satu bangsa kafir besar dengan sia-sia pelabuhan tidak melawan balik jembatan dan tuku peringatan dipisahkan ya kira-kira itulah bukunya ya guys ini si ramalannya kalian bisa pause aja videonya Indonesia dan Australia berubat supremasi di Laut India perselesihan semakin membesar hingga menjadi konflik bersenjata yang diikuti oleh perang besar tapi bang bang liat bang nih ini tahun 2037 liat ya di tahun yang sama nih ada pembalikan proses penuaan manusia bisa awet muda co ini kalau mau direview part selanjutnya kali ya boleh 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 nggak papa perang menting awet muda co selamat menikmati